Intro Kembali lagi dengan Kak Irvan Kita sekarang bakal membahas Mengapa sih fisika itu penting Nah tadi kemarin Kita sudah membahas ya bahwa Inti dari fisika itu salah satu Keilmuannya adalah mekanika Mekanika kita Mempelajari mengenai energi Dan materi Semua yang ada di sekitar kita Itu merupakan materi Dan untuk yang menggerakannya itu adalah Energi Sehingga dari inti mekanika ini Tercipta Keilmuan-keilmuan lain Seperti Contohnya ada yang dinamakan listrik magnet Ini Keilmuan yang mempelajari Tentang muatan-muatan Listrik dan medan-medan magnet Jelas itu Salah satu materi juga Berikutnya Keilmuan yang dinamakan Keilmuan gelombang Nah ini merupakan Salah satu bagian dari Energi Karena gelombang merupakan Salah satu bagian dari energi Nah berikutnya ada yang dinamakan dengan Dinamika Nah dinamika ini Keilmuan yang lahir Dari mekanika juga Yang berkenaan dengan Perilaku materi Dengan gayanya Gayanya masing-masing Berikutnya ada yang dinamakan Fisika modern Nah fisika modern ini Berkenaan dengan Materi-materi yang sangat kecil Materi-materi yang sangat cepat Yang skalanya Sampai nano Berikutnya Ada yang dinamakan dengan Termodinamika Nah termodinamika ini Berkenaan dengan Materi Yang Panas gitu ya Panas Termal Termal gitu ya Materi yang panas Yang bergelombol Suatu zat Panasnya gitu Sehingga kita bisa Kuantifikasi itu Dan yang berikutnya Ada juga Keilmuan Fluida Nah fluida ini Berkenaan dengan materi Yang bisa mengalir Contohnya Seperti air Dan gas Dan masih banyak Cabang-cabang Keilmuan lain Yang memang Terinspirasi ya Dari Sebuah Keilmuan Mekanika Dalam fisika Nah Dimana Semua ini Merupakan salah satu Inti Dari Teknologi kita sekarang Seperti contohnya Untuk listrik dan magnet Ini merupakan Inti dari Industri elektronika Industri Elektronika Industri Hightech lainnya Dinamika itu Biasanya Sekitar Pembangunan Pembangunan sipil Contoh Seperti Rumah-rumah susun Rumah-rumah Jembatan Itu semua Menggunakan prinsip Dinamika Nah Kalau fisika modern Itu berkenaan Dengan Hightech teknologi Teknologi tingkat tinggi Teknologi Tingkat Tinggi Seperti nanorobot Seperti Prosesor Dalam komputer-komputer Di rumah Chip-chip Dan lain sebagainya Fluida Itu berkenaan dengan Teknologi Penerbangan Teknologi Teknologi Penerbangan Teknologi Dalam pabrik Teknologi Industri Sedangkan Thermodinamika Berkenaan dengan Otomatif Seperti Mesin Karnot Mesin Diesel Mesin Motor Dan lain sebagainya Sedangkan gelombang Banyak sekali Gelombang aplikasinya Seperti dalam Broadcasting TV Radio Semua ini Jelas Sangat berkaitan dengan Banyak sekali aspek kehidupan Yang ada Di kehidupan kita Jadi Memang benar Fisika Merupakan tentang Pembelajaran Keteraturan alam Dengan Keteraturan alam Yang kita ketahui Maka kita bisa mengambil Manfaat darinya Itulah fisika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.